Ya, hari ini kita akan masak sayur genjer atau gendot ebi. Bagaimana bikinnya? Sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Koki Yamatrikus Broski. Ya, untuk bahan, 2 ikut daun genjer. Ya, sudah dipotong-potong dan disiram air panas. 5 bawang putih. 6 bawang merah. 6 cabai keriting. 1 buah tomat. 2 bungkus ebi kering. Kita potong-potong bumbu sesuai selera ya, para sobat Koki Yamatrik. Untuk gula merah dan garam disesuaikan saja. Untuk pertama, kita tumis bawang merah. Campur bawang putih. Lanjut, cabai dan tomatnya. Kita tumis hingga agak layu. Baru kita masukkan garam dan gula ya, para sobat Koki Yamatrik. Bila bumbu sudah agak layu, kita masukkan ebi kering yang sudah dicuci ya, para sobat Koki Yamatrik. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu, kita masukkan daun genjer yang sudah disiram air panas. Dan jangan lupa untuk diperas ya. Kalau tidak, nanti aslinya bisa pahit. Untuk memasak daun genjer, tidak usah lama-lama ya, para sobat Koki Yamatrik. Karena tadi sudah disiram air panas. Jadi sebentar saja. Hanya untuk melunakan. Jangan sampai warnanya jadi hitam ya, para sobat Koki Yamatrik. Kita bisa menambahkan sedikit air, agar sayurnya tidak keras ya, para sobat Koki Yamatrik. Jangan lupa untuk cek rasa dan siap bisa cekan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan subscribe ya, para sobat Koki Yamatrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.